Apakah Gurun Sahara bisa ditumbuhi hutan kembali? Kalau berbicara tentang gurun, pasti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya Gurun Sahara. Gurun ini sudah berusia lebih dari 2,5 juta tahun. Letaknya ada di utara Afrika, membentang dari samudera Atlantik sampai ke Laut Merah. Konon, Gurun Sahara jadi gurun paling luas di dunia. Luasnya bahkan mencapai 7 juta kilometer persegi. Tapi, tahukah kamu kalau Gurun Sahara itu dulunya oasis? Bahkan mempunyai persediaan air yang cukup bagi manusia. Jadi, sekitar 11.000 dan 5.000 tahun yang lalu, setelah zaman es berakhir, Gurun Sahara mengalami perubahan. Vegetasi hijau tumbuh di atas bukit pasir dan curah hujan yang meningkat membuat gua-gua gersang jadi danau. Wilayah itu jadi hijau dan menarik perhatian hewan untuk datang. Tapi, kondisi subur seperti itu sudah lama hilang dan para ahli jadi bertanya, Apa bisa ya Gurun Sahara bisa jadi hijau seperti dulu lagi? Sebagian besar ahli percaya kalau itu bisa terjadi. Green Sahara atau dikenal sebagai African Humid Period disebabkan oleh rotasi orbit bumi yang terus berubah di sekitar porosnya. Pola yang berulang setiap 23.000 tahun. Karena sebuah wildcard, yaitu emisi gas rumah kaca akibat ulah manusia, menyebabkan perubahan iklim. Tidak ada kejelasan kapan Sahara yang saat ini bisa berubah jadi hijau seperti dulu kala lagi. Hilangnya hijau Gurun Sahara terjadi karena kemiringan bumi berubah. Sekitar 8.000 tahun lalu, kemiringan mulai bergerak dari sekitar 24,1 derajat, jadi 2,5 derajat pada hari ini. Variasi kemiringan itu membuat perbedaan besar. Sekarang, belahan bumi utara paling dekat dengan matahari selama musim dingin. Namun selama Sahara hijau, belahan bumi utara paling dekat dengan matahari selama musim panas. Ini menyebabkan peningkatan radiasi matahari di belahan bumi utara selama musim panas. Kenaikan radiasi matahari memperkuat monsoon Afrika, pergeser angin musiman di wilayah tersebut disebabkan oleh perbedaan suhu antara darat dan lautan. Panas yang meningkat di Sahara membuat sistem tekanan rendah, mengantarkan uap air dari samudera Atlantik ke Gurun Tandus. Peningkatan kelembapan ini mengubah Sahara yang sebelumnya berpasir menjadi rumput dan padang hijau yang tertutup semak. Untuk memahami perubahan kemiringan bumi, para ilmuwan menganalisis tetangga bumi di tata surya. Dan menurut Peter Depenokal, Direktur di Center for Climate and Life at Lemondo Hotray Earth Observatory New York, Rotasi aksial bumi terganggu oleh interaksi gravitasi bulan dan planetnya masif. Akibatnya, jadi ada perubahan periodik di orbit bumi. Salah satu perubahan tersebut adalah goyangan di poros bumi. Goyangan itu yang memposisikan belahan bumi utara lebih dekat ke matahari di musim panas setiap 23.000 tahun. Para ilmuwan menyebutnya sebagai insolasi musim panas belahan bumi utara maksimum. Berdasarkan penelitian yang pertama kali diterbitkan dalam jurnal sains pada tahun 1981, para ahli memperkirakan belahan bumi utara mengalami peningkatan 7% dalam meradiasi matahari selama Green Sahara dibandingkan dengan sekarang. Peningkatan ini bisa meningkatkan curah hujan monsoon Afrika sebesar 17% hingga 50%. Hal menarik lainnya tentang iklim Green Sahara adalah bagaimana fenomena itu bisa mendadak muncul dan hilang. Menurut para ilmuwan, pengakhiran Green Sahara hanya membutuhkan waktu 200 tahun. Perubahan radiasi matahari terjadi secara bertahap, tetapi lanskap berubah secara tiba-tiba. Itu adalah contoh nyata perubahan iklim yang terjadi secara tiba-tiba. Green Sahara diperkirakan dapat muncul kembali sekitar 10.000 tahun dari sekarang. Akan tetapi yang tidak bisa diprediksi adalah bagaimana gas rumah kaca akan memengaruhi siklus iklim alami ini. Sementara itu, ada cara lain untuk mengubah sebagian Sahara menjadi lanskap hijau. Menurut penelitian tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal sains, jika pembangkit tenaga suri ada angin secara masif dipasang di sana, curah hujan dapat meningkat di Sahara dan wilayah sekitarnya. Peningkatan curah hujan dapat menyebabkan pertumbuhan vegetasi menciptakan umpan balik yang positif. Akan tetapi, upaya besar ini belum bisa diuji di gurun Sahara karena terbatasnya dana untuk melakukan pertumbuhan.